Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita saat aku mulai belajar untuk ikhlas atas kepergian suamiku menerima yang telah jadi garis takdir hidupku ternyata Tuhan mengembalikan suamiku dengan cara yang tidak pernah aku sangka dia datang sendiri memberikan kejutan di waktu yang tidak pernah aku duga bahagia dustah jika aku mengatakan tidak hatiku ibarat taman bunga yang dipenuhi dengan bunga yang sedang bermekaran begitu indah sangat indah dan berseri kini tangan ini digenggamnya kembali setari tadi bibirku tak hentinya terus menebar senyum manis Hai Neng bawakan air mineral ke sini aku menuliskan pesan kepada Neneng tidak lama Neneng datang dengan dibantu temannya menyimpan dua kardus air mineral kemasan untuk warga yang datang menyenguk Yusuf bukan menyenguk lebih tepatnya mereka penasaran ingin melihat orang yang disangka meninggal ternyata masih hidup dan bisa pulang ke rumah dengan keadaan sehat Hai jadi ceritanya gimana kamu akhirnya bisa selamat suh awalnya kalian tenggelam itu gimana tanya Pak RT mewakili warganya Yusuf menarik nafas dalam mungkin berat harus kembali ke masa dimana dia berjuang melawan arus ombak yang mematikan awalnya perahu yang kita tumpangi bocor Pak RT ujar Yusuf bocor sejak kapan Kang Diki selaku pemilik perahu bertanya dengan wajah keheranan awalnya perahu baik-baik saja pas menuju ke tengah perahu tiba-tiba terkena benturan mungkin mengenai batu karang karena perahu masih dalam keadaan baik kita pun harus melanjutkan perjalanan kita sampai akhirnya semakin ke tengah laut jadi waktu itu kalian tidak sadar kalau kemungkinan perahu sudah bocor tanya Kang Diki lagi tidak Kang kalaupun kita tahu pasti kita memilih putar balik dan tidak melaut pada malam itu ucap Yusuf Hai suasana rumah jadi hening semua orang fokus mendengarkan cerita Yusuf termasuk aku terus gimana lagi tanya apa penasaran kita sadar kalau perahu bocor saat air sudah mengenang sebatas mata kaki di dalam perahu bersamaan dengan gelombang yang mulai meninggi juga angin yang sudah kencang awalnya kita pikir air itu berasal dari cipratan air laut tapi ternyata bukan semakin lama air semakin mengenang seiring dengan gelombang air laut yang tidak stabil hingga akhirnya ada ombak besar yang membuat perahu lalu kita tersapu dan kita terhempas keluar dari perahu Ya Allah liriku tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya mereka saat mencoba bertahan dalam dinginnya air laut juga gelapnya malam itu saat itu yang ada dalam pikiran kami adalah bagaimana cara kami bisa bertahan sedangkan jarak kami yang jauh dari teman-teman yang lain jujur kami memang salah kami terlalu lengah dengan harapan ingin membawa ikan lebih banyak akan tetapi harapan kami terpatahkan dan yang ada hanyalah jalan kematian Yusuf mengusap wajahnya penyesalan tinggalah penyesalan semuanya tidak bisa diulang kembali Hai lalu bagaimana ceritanya hingga kamu bisa terpisah dari kedua temanmu Kang digi kembali bertanya aku tidak tahu Kang aku sudah tidak ingat apa-apa lagi saat aku membuka mata aku sudah diatas sekarang dengan tubuh yang tidak bisa sama sekali digerakkan tubuhku kaku hanya bisa melihat dan mendengar saja tidak terasa air mataku kembali jatuh aku mengusapnya dengan sebelah tangan Hai Yusuf kembali bercerita jika ia ditolong oleh seorang pria tua yang hidup sendirian di pinggir pantai di sana Yusuf dirawat dengan hanya menggunakan obat-obatan herbal Yusuf bilang pria itu tidak terlalu akrab dengan orang-orang di kampung tersebut hingga dia tidak tahu tentang adanya berita kehilangan dari pelabuhan Cimari Muara rumahnya pun lebih dekat dengan pantai dibandingkan dengan tetangga Hai lagi Tuhan menunjukkan kekuasaannya selama dua minggu terkapar tidak berdaya di atas tempat tidur di minggu berikutnya tubuh Yusuf mulai bisa digerakkan dan Alhamdulillah bisa kembali berjalan seperti biasanya di saat itulah Yusuf meminta izin untuk kembali ke sini Pak RT dan warganya sudah mulai perpambitan tinggallah hanya keluargaku dan keluarga Yusuf yang masih di sini Rin Yusuf sudah makan tanya apa belum bah lah kok kamu gitu cepat ambilkan makan untuk suamimu dia pasti lapar Iya kataku seraya bangkit jangankan Yusuf aku pun merasa lapar sedari pagi aku belum makan hanya memakan buah mangga saja itu pun tidak banyak aku pun pergi ke restoran meminta karyawan restoran untuk membawakan makanan ke rumahku bukan hanya untuk Yusuf tapi untukku juga apa dan akis hanip Hai makan aku menyodorkan piring berisikan nasi serta lauk untuk suamiku kamu juga makan ya aku mengangguk saat saat akan menyuapkan nasi ke dalam mulut tiba-tiba rasa mual menyerang bau gulai udang membuatku enak rasanya aku ingin muntah aku menyimpan kembali sendok yang tadi sudah hampir masuk dalam mulut memilih minum air putih untuk menghilangkan rasa mual Hai kenapa Rin tanya apa tidak apa-apa sepertinya Arini tidak ingin makan ini tuturku menjauhkan piring dari hadapanku mau makan apa biar aku ambilkan jangan kataku memegang tangan Yusuf yang sudah berdiri aku belum mau makan kamu saja yang makan ya lanjutku pada Yusuf pria itu tutup kembali dan menikmati hidangan di depannya sedangkan aku memilih untuk menemani suamiku menghabiskan makan siangnya saat akan berdiri tiba-tiba tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan berat aku sampai mendesah seraya memegang pelipis kenapa Rin tanya Yusuf gak tahu kepalaku tiba-tiba sakit mungkin aku terlalu banyak menangis jawabku kini aku jadi pusat perhatian semua orang yang ada di sini beralih melihatku wajahmu juga pucat Neng kamu sakit ini asyik yang setari tadi diam kini mulai bersuara aku tidak menjawab hanya menggelengkan kepala dengan pelan gini aja sekarang kamu istirahat biar apa akan panggilkan pak mantri ini atau bu bidan ya jangan bah hari ini nggak papa kok cuma butuh istirahat saja aku menolak tawaran apa Yusuf tidak menghabiskan makanya ia lebih memilih membawaku ke kamar untuk beristirahat Hai mungkin kamu kelelahan sayang Yusuf menaikan selimut sampai kebarut mungkin lelah memikirkan kamu kataku seraya tersenyum Hai sontak saja kata-kataku membuat Yusuf merasa gemas ia mencium wajahku hingga tidak ada yang terlewat kamu masih sama mengemaskan ujarnya seraya menyatukan bobot tubuhnya di sampingku tangan Yusuf melingkar sempurna di pinggang ku kita sudah tidak berjarak lagi aku dan dia teramat sangat dekat ah aku melupakan sesuatu ucap Yusuf ia bangun dan duduk dengan mata menatapku bibir tipis berwarna merah muda itu tersenyum begitu manis apa tanyaku di luar masih ada sesepu ujarnya terkiki aku paham apa dan agi sanib serta nini asilah yang dimaksud sesepu oleh Yusuf aku keluar dulu ya tidak enak meninggalkan tamu aku menganggu berharap lebih dari sekedar dipeluk tapi harus gagal sebelum memulai sekarang aku hanya memeluk guling yang setia jadi teman sepiku bersambung selamat menikmati